Intro Dalam rangka menciptakan pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk, Divisi Humas Porti menggelar acara Seminar Nasional Melawan Hoks yang dilaksanakan di Balai Kertimi, Jakarta. Dalam sambutannya, Kapolri yang diwakili oleh Wakabah Intel Kapolri Irjen Poli Suntana mengatakan selaku pihak kepolisian, mengajak kepada seluruh peserta sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang akan berpindah masa mendatang untuk bersama-sama menjaga situasi kamtimas, khususnya dalam pemilu tahun 2019. Seminar tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua DPR Republik Indonesia, Bambang Susatio, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang juga selaku keynote speech. Dan para pembicara diantaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman, Kadif Humas Porti Irjen Pol Mohamad Iqbal, dan Pengamat Komunikasi UI Effendi Gajali. Selain itu, turut dihadiri juga oleh kalangan mahasiswa perwakilan BEM seluruh Indonesia, penggiat media sosial, dan influencer. Dan konsasi politik harus jaga, adik-adik ini perwakilan bagian generasi muda yang nanti akan menerima estafet pembangunan dari kami-kami yang mungkin sebentar lagi akan pensiun. Mohon disadari, bertanggung jawab dalam menolak informasi dalam sosial dunia. Jangan membuat berita menjadi berita uang. Atau yang kali itu tidak men-sharing berita yang memang sungguhnya tidak bisa dilakukan. Karena itu bisa mempengaruhi suhu politik yang ada. Dalam kegiatan politik ini, polisi dan TNI meminta dukungan sebuah pihak, termasuk adik-adik mahasiswa, untuk mengawal demokrasi yang sesuai kita inginkan. Sehingga demokrasi ini berjalan dengan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Dributat TV, Salam Juga Tata. Sampai jumpa di video selanjutnya.